Hai sinopsis senetron aluri hati di STV hari ini 16 Oktober 2021 episode 52 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron aluri hati nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribenya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketikalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron aluri hati tentunya hanya di STV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah guys sebelum masuk ke dalam ceritanya saya ingin menginformasikan pada episode nanti malam ini adalah episode terakhir dari sinetron aluri hati ya tidak terasa sekali ya guys sinetron aluri hati kali ini udah di ujung episode padahal sinetron ini sudah sangat seru dan menarik yang selalu menemani kita di setiap malamnya nah di awal scan kali ini saat itu Zen datang ke rumah tinda untuk menemui tinda jen disini merasa senang karena dirinya telah bertemu dengan tinda namun di sisi lain saat itu sandi nampak mengingatkan tinda agar dirinya tidak pernah ketemu lagi dengan jen sandi saat itu mengatakan sebagai suami kamu aku perintahin kamu agar tidak bertemu jen lagi mulai hari ini dan seterusnya tinda saat itu kaget mendengarnya dan merasa kecewa dengan sandi kemudian di sisi lain saat itu terjadi pertengkaran di rumah tangga gilang dengan Farah kemudian saat itu gilang nampak meruntung paksa Farah untuk keluar dari rumahnya dia pun saat itu menyeret Farah dan langsung menjatuhkan Farah ke lantai gilang pun saat itu berkata kalau kamu mau menangis silahkan aja nangis disini seketika saat itu gilang langsung masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan Farah di luar sendirian Farah pun saat itu menangis dan memohon kepada gilang agar tidak meninggalkannya sendirian nah guys bagaimana pendapat kalian untuk episode nanti malam mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini dan sampai disini dulu ya ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati